Ya apa, mantan istrinya bangkurnya Mega kan sempet curhat juga tuh. Ternyata dia kenceng banget sama perdukunan. Itu terjadi ya mas ya? Kita itu udah dijolimin gitu. Jadi bagi yang nggak bayar, tolong bayar ya. Ya, tolong! Sahar Ginanja! Mas, apa kabar mas? Baik mas Gilan. Mas, saya tuh tahunya mas Sahar itu pernah memperkuat Persib, juara. Pernah memperkuat Persija, juara juga. Mitra Kukar juga juara juga. Tapi ternyata klubnya banyak loh, ada Pelita, ada Barito, ada PSM. Terus terakhir Kalteng ya mas saya? Terakhir Kalteng. Kalteng ya? Nah, yang saya penasaran, kok bisa-bisanya dari Persib, terus membela rivalnya Persija? Itu kan kalau di La Liga kayak Real Madrid, Barcelona tuh. Vigo aja dilempar-lemparin botol. Itu sih, apa ya, kita profesionalitas aja sih. Karena, kalau yang saya alami, saya jalani itu, kita tidak, jangan pernah kita mencintai suatu pekerjaan sampai seribu persen. Mencintai pekerjaan itu, tempat kerja itu. Karena suatu saat, di saat tempat kerja itu tidak akan membutuhkan kamu, kamu akan ditendang sama tempat kerja itu. Gitu loh. Karena, yang namanya sepak bola, yang namanya artis, yang namanya profesi, dia punya ikatan kerja yang tertentu. Ada batasan waktu. Di saat kalian tidak dibutuhi, masa kerja kalian, terus mereka punya proyek atau mereka punya bisnis buat klubnya, Pasti kan, oh ini sudah tidak dibutuhkan lagi, lebih baik kita selesaikan kontraknya, kan seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Kecuali, ada hal tertentu dari si klub itu, mempunyai apresiasi tertentu terhadap pemain tersebut, gitu loh. Mungkin dia bisa disebut legend, mungkin si pemain itu bisa menghasilkan bisnisnya si tim itu, Karena hal pemain itu, ikoniknya klub tersebut, gitu. Mungkin seperti itu, bagi saya, saya tidak akan mencintai klub itu sampai 100 persen. Karena di saat kalian tidak dibutuhkan, di situ akan terasa rasa pahitnya, rasa sakit hatinya, gitu. Karena jatuhnya kan bisnis juga, kan punya klub itu. Tapi maksudnya kan, fansnya Persib dan Persija itu kan terkenal paling militan, tuh. Persib Boboto, ya? Persib Boboto. Boboto, Jack, kan? The Jack, kan? The Jack. Persija, The Jack. Sempat ada yang neror masyarakat? Banyak. Gara-gara pindah? Ada aja. Bukan neror sih ya, lebih ke nggak suka aja. Lebih ke yang nggak suka, lebih ke yang jadi benci dari awalnya, respect jadi nggak suka, jadi benci gitu. Hal-hal-hal seperti itu. Tapi kalau supporter yang mengerti keadaan, mengerti akan bahwa si pemain tersebut itu profesional, mereka mengerti. Oh, pernah terjadi apa nggak mas? Waktu pertandingan yang mencekam yang paling inget masa? Waktu di Persib atau di Persija? Ya di teror siwar gitu kan, kayak dilempar botol, diteriak-teriakin. Tapi, selama kita tidak ada kontak fisik sama si supporter itu sih, bagi saya itu it's okay, nggak jadi masalah. Karena itu bentuk dari dukungan supporter terhadap timnya, yang dimana mereka siwar seperti itu kepada tim lawan, sehingga kan si lawan itu bikin ngedown kan, wah udah takut duluan lah gitu, jadi main pun udah mikirnya kesana kesini. Tapi bagi saya yang udah saya alami selama main bola selama 15 tahunan, ya nggak ada masalah. Sehal seperti itu wajar, selama tidak ada kontak fisik gitu. Kecuali udah nyerang ya. Betul. Tapi yang sangat disayangkan itu marah para supporternya, ada yang kehilangan nyawa, ada yang cedera berat, kan sering terjadi itu. Itu sih agak, itu saya sih sangat menyayangkan yang bisa terjadi. Itu kalau hal-hal kayak gitu terjadi, sikap pemain dan sikap klub gimana mas? Sebenarnya di saat akan terjadinya suatu pertandingan itu, biasanya federasi itu mengeluarkan peraturan terhadap dua klub tersebut. Bahwa mungkin si klub ini tidak boleh hadir penonton, dan si klub ini tidak boleh hadir penonton. Jadi pertandingan sebut nggak ada penontonnya gitu. Atau kalaupun ada penontonnya hanya tuan rumah aja. Nah hal itu sudah diberitahukan, tapi kan tetap suka ada aja penonton atau supporter yang pura-pura jadi supporternya tim tuan rumah, pakai baju tim tuan rumah, ataupun dia pakai kaos biasa gitu. Tapi kan orang-orang di situ juga nggak, sehingga terjadinya ketahuan dia menyelinap itu kadang postingan-postingan medianya dia gitu. Kita udah di sini, akhirnya kan satu supporter yang ada di stadion itu ngeliat lah, atau apa lah. Ada yang menyusup nih gitu, akhirnya dicari kayak gitu. Tapi yang saya alami pas di Persija itu, salutnya sama Dejek, di saat ada supporter, dulu supporter Persib, setelah yang dulu ya udah terlewati yang memakan korban, terus ada lagi yang nyelinap jadi supporternya tim Persib, ketahuan beberapa orang, akhirnya sama si penjaga-penjaga yang ditugaskan oleh ketua supporter, diambil si orang itu, disuruh keluar, disuruh pergi gitu. Jangan sampai di sini nanti kalau ada apa-apa kan nggak enak, akhirnya dikeluarin dari stadion, kan nggak diapa-apain. Berarti sebenarnya bisa aja aman ya, asalkan klub sama federasinya mau bertindak? Ya sebenarnya dari tahun ke tahun, federasi itu suka memberitahu, saat mau bertanding, diumumin tuh, biasanya seminggu mau bertanding, ada aturan nggak boleh penonton lawan datang gitu. Tapi tetap aja, suka ada aja yang bandel gitu. Ya itu kan di luar kuasa gitu, jadi ditanggung resiko sendiri. Ya kita turut berduka lah buat kehilangan nyawa para supporter ya, maksudnya. Sampai militan lah men-support klubnya, tapi panatis boleh, bodoh jangan, menurut saya gitu. Kalau kata Coach Justin, selama klubnya belum bayarin lu makan di Plaza Senayan, biasa-biasa aja katanya, atau Plaza Indonesia ya dia bilang ya. Mas, tapi di Indonesia itu kan kental sekali mau praktek perdukunan tuh di liga-liga tuh. Kayak kemarin tuh kayak apa, mantan istrinya Bang Kurnia Mega kan sempat curhat juga tuh. Ternyata dia kenceng banget sama perdukunan. Itu terjadi ya mas ya? Biar menang berdukun gitu. Enggak, yang saya alami sih tergantung apa ya, kita gak mau berbicara kayak gitu ya, tapi semua balik lagi ke keyakinan. Kalau saya terkadang ada pun, misalkan si klub ini punya guru spiritual, misalkan ya, si klub tersebut punya guru spiritual, terus... Ada tapi tuh ya klub yang punya guru spiritual? Iya gak semua sih, ada aja. Tapi ada aja ya? Ada aja. Yang pernah saya beberapa klub ada. Ini guru spiritualnya dukun apa ke arah agama mas? Agama. Ke arah agama. Bukan dukun ya. Oke. Agama, lebih ke muslim ya. Dia kan pakai bacaan, doa-doa gitu. Oke. Jadi kayak dikasih air minum, nanti diminum, baca ini, itu, ini, itu katanya sebelum main. Ya ada aja yang seperti itu, gitu loh. Ada juga dulu katanya, kalau supaya gawangnya kebobolan, gawangnya dikencingin dulu. Itu benar gak sih, Mas? Sampai sekarang itu saya belum pernah ngalamin hal seperti itu ya. Yang harus dikencingin dulu itu gak pernah ngalamin. Gak pernah ya? Gak pernah. Itu kan ada beberapa yang cerita apa gitu ya. Mitos-mitos. Mitos-mitos. Terus, ya itu mungkin masing-masing lah ya, kepercayaan ya. Kita gak tahu juga. Tapi Mas Ganjar sendiri belum pernah menyaksikan langsung ya, praktek perdukunan di sepakbol Indonesia. Belum. Ya, ya, ya. Mas Ganjar kemarin, mumpung saya ingat, kemarin kayaknya rame itu kasus gaji. Mas Ganjar kata, eh Mas Mas Ganjar, Mas Sahar. Mas Sahar. Mas Sahar katanya kemarin kasus gajinya belum dibayar, itu gimana Mas? Ini agak ribet sebenarnya ya, permasalahan ini. Atensi-atensinya itu gak masuk akal menurut saya. Hah? Maksudnya? Maksudnya itu gini. Mereka membuat kontrak. Yang disepakati oleh pemain. Oke. Dan klub. Kita jangan berbicara nama klubnya ya. Ya udah, oke. Biar ini intinya tidak dibayar gaji sama si klub tersebut lah. Ya, tapi orang bisa search ya. Ya, biar aja. Yang penting kita tidak menyebutkan brandnya atau namanya ya. Jadi, Bagi saya ini tidak masuk akal. Oke. Kesepakatan yang telah disepakati. Tetapi dia mengingkari perjanjian itu. Mengingkarinya gini ya. Kita tanya, kenapa tidak dibayar gaji kita? Oke. Katanya ya owner klub marah atau owner klub kecewa dengan hasil yang didapat. Nah, kenapa mereka membuat statementnya ke situ gitu. Kalau ada pasal seperti itu di kontrak, Si pemain tidak akan tanda tangan dong. Iya, benar. Karena main bola itu bukan bagus, jelek, menang, kalah. Iya. Setiap permainan ada menang, ada kalah. Iya, betul. Untung-untungnya seri. Iya. Gitu kan. Untuk hasil yang imbang. Di mata mereka itu, Dengan mereka pikir materi bagus, Kita akan menang. Justru malah lebih bahaya ini daripada perdukunan tadi, Mas. Tapi kita skip lah. Masalah itu bagi saya, Saya juga masih berkecimpung di dunia sepak bola. Iya, iya, iya. Pahit, manis, busuk, enggaknya. Saya tetap jalani semua itu. Tapi Mas Sahar masih berjuang soal gaji tadi? Enggak. Soalnya kan itu haknya pemain. Kita masih memperjuangkan itu ke NDRC. NDRC, tetapi masih belum ada jawaban. Karena si klub tersebut kan sudah terdegradasi ke Liga 3. Oke. Dimana kalau Liga 3 itu yang pegang bukan federasi pusat. Yang pegang federasi provinsi. Gitu. Dan juga ternyata si klub tersebut tidak mendatarkan dia untuk ikut Liga 3. Enggak, jadi hilang gitu. Iya. Mas Sahar kan sebenarnya menurut saya ya, Secara postur, secara penampilan, Ya bisa dipoles-poles lah. Sebenarnya Mas Sahar itu cocok loh jadi, Apa namanya, timnas. Ya mungkin kalau pun enggak keeper satu, Enggak goalkeeper yang pertama, Itu bisa yang kedua atau yang ketiga sebenarnya. Untuk timnas ini kan sekarang, Pasti setiap pelatih mempunyai selera. Selera. Setiap pelatih punya selera, Setiap pelatih punya Kepentingan untuk timnas tersebut gitu. Saya dulu pernah juga masuk timnas, Cuman kan jamannya almarhum Alfred Lidl ya. Oh. Jamannya almarhum Alfred Lidl, Lidl, Disitu saya juga ya, Bukan keeper pertama juga gitu, Tapi setidaknya pernah dipanggil. Jadi keeper disana banyak. Seagame sih kalau enggak usah lama. Seagame ya, senior juga ya. Senior juga sempat, 10 berarti ya. Enggak, saya... Yang comebacknya Alfred Lidl berarti ya? Seagame itu saya 2013. Terus AFF-nya itu 2014, AFF itu hanya seleksi kayak pemanggilan pemain kan semua pemain dipanggil dulu dong yang memang dibutuhkan oleh timnas dipanggil dulu. Berarti pengen lihat, Baru-baru gitu kan. Hanya karena seleksi itu kan seleksi berjalan ya, pemanggilan, nanti seminggu udah latihan pulang lagi, nanti kalau dipanggil lagi berarti masuk lagi. Nah setelah seminggu itu saya masih lanjut, sampai ikut uji coba lawan Malaysia, tapi saya cadangan. Kalau ada dugaan permainan di pertandingan, mungkin enggak ada dugaan permainan di seleksi tim utama, baik itu timnas atau utama di klub? Hmm, enggak. Saya enggak paham kesitu ya. Yang saya lihat sih, kalau secara pandangan saya terhadap pelatih, pelatih ini punya tanggung jawab. Hmm. Punya apa yang harus di tanggung jawabkan kepada klub dan si owner klub. Iya. Kan karena yang saya tahu, pelatih itu mempunyai klausul kontak yang berbeda bersama pemain. Hmm. Jadi misalkan tuntutan si klub itu kamu harus beberapa pertandingan, misalkan satu, lima pertandingan awal kamu harus dapat poin sekian. Kalau enggak dapat poin sekian, kita cut kontak. Ada hal seperti itu. Biasanya kalau pelatih. Jadi setiap orang beda-beda ya? Beda-beda. Kalau pemain kan kontak setahun, yaudah setahun gitu. Mau dia dipakai, mau dia enggak, ya tetap gitu harus setahun. Kalaupun dia setahun, terus jalannya baru setengah tahun, yang setengahnya lagi klub harus bayar ke si pemain. Tapi kalau bagi si pelatih itu enggak. Kalau bagi si pelatih makanya di sini saya mengerti kalau misalkan ada pemain yang tidak dimainkan, kan ada yang pemain. Ada pemain yang enggak dimainkan marah gitu kan. Akhirnya gerutu lah, ganas, ini lah, bla bla bla, gitu. Dia pemain yang tidak mengerti akan situasi pelatih. Situasi pelatih di mana si pelatih tersebut kan mempunyai klausur kontrak yang berbeda. Iya, iya, iya. Itu, jadi kita sebagai pemain lebih baik nurut aja, ngikut aja, apa yang dikasih pelatih nurut aja, main nggak main ikutin aja. Kalau enggak seperti itu ya, karir kita juga bisa terancam. Karena apa? Sepak bola itu connection. Oke. Conexion, ya. Sepak bola itu connection. Si pelatih itu mempunyai connection sama si pelatih lain. Di saat kita mau diambil si klub lain, nah si klub ini nanya nih ke si klub ini, gimana orang ini kemarin? Oh, di kita jelek sih, bla bla bla, misalkan. Jelek apanya nih? Jelek skillnya apa? Gimana? Skillnya sih nggak jelek. Skillnya bagus, tapi attitude-nya jelek. Akhirnya si klub ini nggak mau ambil. Jadi, sepak bola itu connection ke situ. Iya, iya. Berarti bisa juga sebenarnya karena si klubnya nggak suka, dia bilang aja, meskipun bagus, dia bilang jelek ya. Iya, kalau saya, klubnya banyak yang suka. Oke. Eh, pelatihnya banyak yang suka. Oke, pelatihnya banyak yang suka. Owner klubnya yang nggak suka sama saya. Loh, kenapa, Mas? Jadi, saya bongkar sekarang di sini. Gimana, Mas? Iya, namanya orang ya. Kalau yang nggak suka terhadap kita, kesalahan satu itu bisa dibuat sepuluh. Oh, iya. Betul, kan? Dibikin-bikin. Saya misalkan nggak suka sama Mas Gilang. Iya. Karena hal satu nih, misalkan. Mas Gilang orangnya temperamen. Tapi, dibilang nih ke seorang ini. Dia udah pemarah, dia tukang mabok, dia inilah itu. Jadi, dipanjang-panjang lebarin gitu. Akhirnya, si klub tersebut tuh, ah nggak deh, jangan deh gitu. Padahal si pelatihnya itu mau. Wah. Gitu. Kenapa saya akhirnya dapet klub terakhir kemarin, Kalteng? Sebenarnya, bukan saya nggak laku. Tetapi, karena hal seperti itu, dan yang mau, cuman Kalteng, yang memang menerima waktu posisi kemarin. Sebenarnya, klub-klub yang Liga 1, ada yang mau. Cuman, terhalang oleh, ada yang menghalangi saya. Si owner. Pemilik klub. Itu kan kadang dia suka rapat, rapat ya, rapat. Rapat, apa tuh namanya? Rapat. Yaudi. Kongres. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi, eh kemarin, si ini, mulut kemuluh. Ini di sini ya, dah nggak usah terima aja. Kayak gitu. Tapi, yang saya sampai sekarang mempertanyakan gini, Mas Gilang, dalam hati saya, mereka tuh orang pintar, mereka tuh orang intelijen. Iya, iya. Kenapa percaya dengan, satu mulut, dua mulut, tiga mulut, tapi dia tidak melihat langsung. Langsung. Pure orangnya. Iya. Datangin dulu orangnya. Bener. Nilai orangnya langsung. Dia berperlih aku seperti itu, nggak gitu loh maksud saya. Kenapa gitu. Itu yang saya. Iya, harusnya sih kalau, kalau seseorang tidak bermasalah sama kita, kalau dia bermasalah sama orang lain, mestinya kan kita bisa cari tahu sendiri. Kalau menurut saya gini, saya udah bekerja sama Mas Gilang. Oke. Contohnya. Iya. Terus saya, mungkin Mas Gilang, saya, ada yang buat Mas Gilang nggak enak. Iya. Jadi kan suatu permasalahan nih. Iya. Iya. Bagi saya cukup lah. Mas Gilang, yaudah, close aja. Nggak usah bicara sama orang lain, kalaupun orang lain, mau ngambil saya misalkan. Ya terserah, mau ambil, mau nggak. Kalau lu mau nyoba, cobain aja dulu. Iya, iya. Maksudnya, cukup close disitu gitu. Nggak usah menghalang-ngalangi rejeki orang. Iya, itu menutup rejeki orang, benar. Menutup rejeki orang. Menurut saya sih seperti itu. Tapi, biarlah ini jadi pengalaman saya. Main bola juga, nggak lama ya. semua kan. Tapi, yang saya pikir itu gini, banyak yang lebih parah dari saya, tapi masih dipercaya orang. Wah, itu padahal saya itu, saya itu lebih banyak kesalahpaham aja sih. Sebetulnya, salah paham apa yang dia ingin, apa yang saya ingin. Jadi, timbul kesalahpahaman itu. Dan, orang ini lagi, lagi naik daunnya lah. Di semua klub, lagi naik daunnya. Akhirnya, si orang ini, karena si orang ini terpandang oleh semua owner. Orang ini pemain atau owner? Owner ya, oke. Terpandang lah. Akhirnya, gimana ya, jadi klub-klub lain itu menghargai dia gitu. Ini klub top di Indonesia ya, si owner-nya ini? Jadi, dia ngomong satu, dipercaya. Dipercaya, tanpa membuktikan langsung. Tapi, bagi saya, it's okay, gak apa-apa. Iya, iya, iya. Rezeki, sudah Tuhan atur gitu. Ya, gak akan ketuker sih. Gak akan ketuker. Mungkin, cobaan aja, nanti suatu saat, kita pasti ada masanya lagi. Dan, orang yang ngehalangin saya, sekarang masanya lagi bagus, suatu saat juga ada masanya di bawah itu. Roda terus berputar kan? Tuh. Mas, kalau, junior-junior kita nih, eh, junior-junior kita, junior-juniornya, Mas Sahar, mau berkarir, sampai ke Timnas Indonesia, kesempatannya itu, sekarang, cukup besar gak? Di fenomena naturalisasi ini? Ah, 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 kemarin kan di Qatar kan seru banget tuh, kita nontonnya. Ya, meskipun, permainannya lumayan oke, tapi kita kan kalah. Cuman, saya lihat-lihat, banyak banget pemain luarnya. Ini yang akan jadi polemik sebenarnya. Di saat orang berkomentar, di saat orang berstatement, akan ada suatu, yang positif dan negatif, dari pandangan orang-orang. Iya. Karena ini pernah saya bahas, di podcast yang sebelah. Oke. Iya. Yang mana, Mas Sahar? Gak apa-apa, sebut aja. Oh, di podcastnya, Sport 77. Oh, oke. Di situ kita kayak ngebahas, keeper, nasing, Hmm. Saya akhirnya diserang, sama pro yang pro, yang kontra, yang kontra gitu. Oke. Oke, oke. Tapi, dia tidak mencerna, apa yang maksudnya saya, ucapkan. Jelaskan gitu loh. Masalah, timnas sekarang gini, mungkin PSSI, ini pandangan saya ya, mungkin PSSI sedang, punya project, untuk Indonesia. Oke. Sehingga, mendatangkan pemain, naturalisasi. Keturunan. Jangan naturalisasi. Oke. Karena ini keturunan. Ini keturunan ya semuanya? Beda naturalisasi. Kalau naturalisasi itu, orang luar. Orang luar jadi orang Indonesia. Ini keturunan. Makanya Mas Gilang, jangan salah ucap. Nanti Mas Gilang yang diserang. Oke. Pemain keturunan, berarti kan dia punya darah Indonesia. Dan pemain keturunan itu kan, gak mau dibilang pemain naturalisasi. Oh iya, karena dia punya hak sih sebenarnya. Iya kan. Dia pasti pembelan saya ini, orang Indonesia gitu. Iya. Cuma saya bermain di luar negeri. Dan tinggal di luar negeri. Projectnya, mungkin yang saya tangkap, dan yang saya tahu, lebih ke peringkat. Peringkat timnas ini. Iya kan. Seorang pemain bola Indonesia, ingin berkarir di luar negeri. Di Eropa. Peringkat timnasnya itu, harus di bawah 100. Gitu loh. Mungkin ini suatu proyek. Iya, iya, iya. Bila proyek ini goal, si pemain-pemain asli Indonesia-nya, pemain yang nanti, bibit-bibit kita yang muncul, kayak dari timnas 16, timnas 20, di saat teringkat timnas kita 100, mereka bisa dijual untuk main di Liga Eropa. Itu. Jembatannya itu. Tapi sudah bagus ya berarti ya. Arahnya ya. Arahnya. Tapi bagi orang yang kurang paham, itu akan yang, udah sih lu terima aja gitu. Mau pemain notasasi kek, mau apa kek, mau pemain keturunan kek. Cuman, mirisnya yang sekarang, bukan mirisnya ya, mungkin lebih negatifnya yang sekarang itu, Oke. Mau gak mau ada yang dikorbankan. Pasti. Bener dong? Pasti. Sekarang pemain keturunan, taruh 8 orang. Lokalnya 3. Iya, iya. Misalkan, yang main ya, kan yang main 11 orang. Yang keturunannya misalkan 8 atau 10 orang. Sisanya 1. Misalkan. Kayak gitu loh. Ya, meskipun mereka secara hukum berhak sih. Berhak. Secara hukum berhak. Tapi kan mereka juga, pemain keturunan kan pemain Indonesia. Iya, iya, iya. Cuma, karena baru disahkan warganya gitu kan. Cuman, kalau mereka memahami, yang tadi saya bilang, PSSI ingin memperbaiki peringkat. Iya, iya, iya. Untuk masa depan pemain Indonesia. Iya, iya, iya. Pemain yang keturunan, mereka udah main di Eropa. Hmm. Tapi pemain yang belum main di Eropa, jembatannya itu nanti di saat peringkat timnas ini masuk ke 100. Iya, iya, iya. Betul. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu kontra ya. Masa resama proyek yang sekarang ya. Yang penting itu sebenarnya bukan proyek jangka panjang. Kalau seandainya ini cuma untuk jembatan mengarah ke sana, saya sih fine. Tapi pengennya sih di hati saya nih, sampai saya menutup mata nanti, pengennya kita masuk pihak dunia dengan orang-orang yang keturunan asli sini, yang nggak ada campuran kalau saya pengennya gitu. Tapi itu kan jangka panjang. Iya, kita sebagai pemain juga mengertiakan hal itu, Mas Gilang. Kita juga yang biasa bermain di liga bareng kan itu teman-teman kita. Benar, benar. Iya kan? Apalagi junior-junior kita gitu. Saya pernah masuk ke timnas. Jadi merasakan apa yang ingin dicapai junior-junior ini kita memahami itu. Oke. Nah, cuma kalau di saat jangkanya mungkin lima tahun ke depan misalkan, yang sekarang usianya 20, jadi 25 dong. Betul. Yang akan merasakan bisa main di luar negeri itu mungkin yang masih sekarang usianya 16. Iya. Karena apa? Di Eropa itu golden goals-nya pemain bola itu di bawah 25. sebenarnya. Bukan di atas 25. Iya, iya, iya. Kalau di kita golden goals-nya malah yang di atas 25. Loh, baru tahu nih saya, Arsene Wenger pernah bilang tuh, kalau di umur 14, kata dia, belum bisa menguasai teknik, maka gak akan pernah jadi pro. Arsene Wenger tuh, mantan pelatih Arsenal dia bilang. Kan di kita ini masih banyak kekurangan. kekurangannya apa? Pandangan saya ya, selama dulu saya main bola di bawah 15 tahun, kita itu udah selalu dituntut setiap main harus menang. Tuntut? Iya lagi? Main tuh harus menang. Misalkan uji coba atau turnamen usia 15 ke bawah. Iya, iya, iya. Kita harus menang nih. Ayo, ayo, gitu. Nah, kalau berbicara dengan tuntutannya Arsene Wenger tadi, kita harusnya usia 7 tahun sampai 11 tahun itu sebisa mungkin kita harus cari penguasaan skill dan jati diri bermain. Skill dan jati diri, ya. Skillnya harus terus ditingkatkan sehingga teknik-teknik itu keluar. Perbedaannya di luar sama di kita fasilitas. Oh, itu iya. Nah, kita punya SSB. Di Indonesia banyak SSB. Banyak-banyak. Tapi fasilitas SSB-nya itu tidak memungkinkan. Lapangnya ada yang jeblok, ada yang kotor, ada yang tanah merah. Mau passing bola gimana sih kalau pas tanah merah? Iya, bolanya gini-gini. Sedangkan di luar sejelek-jeleknya masih rumput. Masih rumput, iya. Iya, latih passing-passing. Belum lagi bahaya cedera ya kalau lapangan jelek? Teman saya pernah latihan di Belanda. Iya. Dia cerita sehari latihan tiga kali dan latihannya cuma passing. Oh, basic banget ya. Tapi kayaknya itu yang diperlukan ya, Mas? Dan si pemain itu mikir, ini kita ngapain jauh-jauh ke Belanda cuma buat passing-passing doang. Iya. Tapi si pelatih yang di Belanda kan tahu kekurangan lo tuh passing-passing. Ya lo benerin passing. Latihan passing. Gitu. Main bola itu apa yang kita latihan sehari-hari itu sebenarnya basic aja yang diulang-ulang. Kayak dari pemanasan. Kita kan pasti exercise running-passing. Passing-running-passing-running. Gitu. Kayak-kayak gitu. Nanti ada sesi taktikalnya. Penyerangnya seperti apa, bertanya seperti apa. Finishingnya seperti apa. Tapi yang dilatih awalnya basicnya passing dulu dong. Betul. Passing, moving. Passing, moving. Iya, iya, iya. Makanya apa namanya kalau kok Justin pernah bilang tuh. Dia bilang tim Indonesia itu gak bisa pertahankan possession selama tiga detik. kalau gak salah statementnya gitu tuh. Iya, saya kan nonton juga ya. Iya, ada benernya sih. Karena akurasi passingnya salah. Banyak salahnya. Ini konteksnya timnas ya? Iya. Karena gini, di saat kita kekurangan yang saya alami sekarang kan permainan kita itu selalu berevolusi. Berevolusinya gini, dari jamannya kita gak bisa main build up pasti main long. Iya. Iya kan? Long ball, long ball. Kayak sepak bola jadul lah. Iya, iya, iya. Keeper pun dapet bola long. Langsung long ball. Berjalannya waktu kan sepak bola itu selalu berevolusi. Mulailah keeper harus bisa build up. Build up, iya. di saat dapet musuh yang presurnya di depan untuk memainkan build up pasti kan pemain juga punya pemikiran kalau mereka pressing di atas berarti ada zona yang kosong di depan. Iya, iya, iya. Otomatis kan dia pasti long ke depan dong. Benar, benar. Karena ada zona yang kan pemain itu 10 lawan 10 yang main. Keeper satu-satu. Di saat di belakang empat terus yang nge-press di depan empat tengahnya di-press lagi gini. Depan kita di depan aja nggak turun gitu. Nanti di sini jadi tiga lawan empat. Yaudah kita berjudinya itu jadi kayak udah deh coba aja. Tiga lawan empat deh syukur-syukur menang. Memang tidak selamanya akan long karena kelemahan long ball itu di saat kena lama lawan keserang. Betul. Tapi saya kayak pelatih ya padahal saya belum punya license ya. Cuman ini berbicara pengalaman aja. Ilmu buat kita nih. Kan kita mau main build up kan kalau di press juga pasti si pemain itu bingung. Duh kita harus passing kemana nih sedangkan kadang pemain kita nggak muncul lah nggak minta lah gitu. Akhirnya di long lah ke wing. Kan nggak mungkin di long ke tengah. Kalau long ke tengah balik lagi gitu. kalau long ke wing kan si back pun kan si back lawan kan tidak membuka lebar. Karena orang wing itu kita anggapnya tidak terlalu berbahaya karena jauh dari si kotak penalti. Iya. Dia melebar kan. Dia kan melebar. Di saat melebar itu barulah si pemain geladang mulai maju gitu. Akhirnya bisa main di situ. Kan kemarin juga si yang timnas itu yang pas ada yang goalnya dia yang lawan Australia kan build up dulu. Keeper kan si Hernando build up. Passing sekali passing dua kali ketiganya kan langsung long ke wing. Akhirnya wingnya yang akselerasi. Ujung-ujungnya kan long di saat dapet musuh yang pressure di depan. Dia ngepress gitu. Tapi kalau si musuhnya tidak pressure oke main build up. Karena makanya saya bilang sepak bola itu situasional. Tidak selamanya kita harus paksakan untuk build up. Nah cuman itu yang diperlukan akurasi passingnya tadi dulu. Betul. Makanya. Kita coba diagonal nih. Kelebihan lagi nanti. Makanya kayak kemarin ya saya lihat di Instagram Kucnova memarahin pemainnya tentang passing dan kontrol di usia 16 tahun. Berarti sebelum usia 16 tahun itu apa yang diajarkan dong sama akademiknya. Berarti tetap yang harus diperbaiki itu dari dasarnya. Lagian yang saya pernah lihat saya gak berbicara nama klubnya ya. Saya pernah lihat suatu akademi dia kan ada ada kompetisinya. Di saat pemain salah diteriakin kasar sama pelatihnya. keluar semua tuh. Tapi kan jadi si pemain tuh dondo. Iya lah. Bukan untuk seperti itu. Di support namanya salah. Berarti apa? Di saat nanti latihan perbaiki. Jangan pas main diharapin harus menang. Menang ya. Enggak gitu. Usia di bawah seperti itu tuh cari jati diri dia bermain. Pandangan saya. Saya juga dulu ini curhat ya mas ya. Saya juga dulu sebenarnya SSB. tapi waktu kita masih tanding umur-umur 9 tahun 9 atau 11 ya kita kalah. Pelatihnya itu ngegampar striker kita. Iya kan? Itu. Kenapa? Gara-gara kalah. Terus pas kita tanding nih kita tanding nih ini mohon maaf ya tapi orang tua nih yang nonton kakinya jangan kasih lewat gitu. Bolanya boleh. Kakinya saya kan masih umur 10 tahun akhirnya saya berhenti main bola tuh mas. karena ya kok jadi begini nih kok jadi gak seru gitu. Dan di SSB juga yang usia 10 kebawahan lah 12 tahun kebawah ya agak saya gak prihatin sih terhadap orang tua muridnya. Iya mas. Terkadang orang tua murid itu suka yang ada intervensi ke pelatihnya. Oh. Yang coach main dinu anak saya. Iya. sih pelatih itu merasa tidak enak. Gak enak. Indonesia kan. Tapi tidak semua ya. Iya. Tidak semua. Ada yang pelatih punya prinsip gini. Anak lu gak pernah latihan kok masa lu mau suruh main gitu. Mau lu bayar tiap bulan tapi lu kagak mau latihan. Gak pernah latihan. Di rantanding lu dateng buat kita ngelatihnya gimana gitu. Tapi ada juga yang berani gitu. Ada juga. Iya. Ini omong. Enggak semua ya. Enggak. Ini oknum oknum. Enggak semuanya. Cingkat cerita yang membuat saya gak jadi pemain bola sih. Kemarin tuh lagi heboh. Jersey terbaru tim Nas. Saya gak bisa komentar. Saya belum pegang. Kalau dari lihat list-listnya ya dia sih simple. Memang dibuat simple ya. Dia berkiblat kepada jersey tim Nas pada tahun berapa? Yang lawan Jepang itu kan? Iya yang dulu kan. Sampai didatengin kan jersey yang dulu. Seperti itu. Oke berkiblat seperti itu. Dan saya lihat dari desain bahannya juga embos-embosannya bagus ya. Cuman gak tau tuh. Kemain katanya Sintayong bilang di stop latihannya karena jerseynya gak nyerep. Gak nyerep. Iya bener-bener. Gak tau deh. Ganti kan. Itu gak tau deh saya. Karena kan saya gak pegangnya. Iya sih. Terus katanya harganya naik juga mas. Oh iya. Harganya yang player issue. Kalau gak salah nih. Juta dua ratus ya saya lihat. Iya naik ya harganya katanya. Yang player issue ya. Gak tau sih yang replika. Yang supporter cuma dua ratus riba. Iya. Dua ratus riba. Iya sih kita belum beli sih. Belum beli. Nanti kita coba beli. Nanti kita coba beli. Nanti kita coba komentarin juga gak ini dong. Lu belum pegang. Lu belum mungkin kalau ada contohnya sini kita pegang baru kita bisa komen. Tapi kalau dari desainnya Mas Sartre suka gak? Mas Sartre? Desainnya oke sih. Simple. Menurut saya ya. Simple gitu. Enggak enggak ribet. Tapi itu kalau saya bayang-bayangin ya kalau kita tanding. Kalau gak salah besok kan tanding lawan Vietnam. Kalau kita tanding jersey-nya itu cukup eye-catching tuh cukup apa bakalan keinget tuh kita wah karena dia beda sendiri kan desainnya sama yang luar negeri. Eh tapi agak mirip sih sama punya Singapur. Iya. Kan Singapur kan dia jersey-nya simple. Vietnam simple. Mas bisa lihat kan Vietnam kan cuma merah polos. Iya. Indonesia dari dulu merah sama putih. Merah. Putih. Putihnya list merah. Merah list putih. Iya juga sih. Ya karena emang warna benderanya kan itu ya. Karena kalau bajunya merah calahnya putih. Iya. Kalau dulu kan jarang putih-putih jarang. Dulu sampai pernah ada putih list-nya hijau. Masuk. Gak masuk kan. Iya iya. Pernah pernah. Sebenarnya. Itu yang saya mau pertanyakan. Hijau-nya dari mana ya. Oh mungkin karena kita banyak pohon. Enggak katanya kemakmuran. Oh. Karena Indonesia dengarnya makmur. Kemakmuran. Masa. Itu desainnya dulu Nike. Oh iya. iya. Nike- Nike- Nike. Dan jersi latihannya pun hijau kan. Eh tapi ngomong-ngomong jersi gak tau nih jersi latihan apa jersi kedua apa ketiga ya. Kemarin heboh juga tuh. Pemain timur difoto tapi kalung salibnya kelihatan. Netizen malah ngomongin salibnya. Apa urusannya? Makanya. ini mau pamer jersi aku mau pamer salib gitu. Ya biasa kan. Aduh tuh siapa ya pemainnya ya. Aduh pemain kanannya itu. Jakob, Jakob Sayuri. Jakob Sayuri ya. Iya itu mas. Heboh itu mas. Yang dikomentarin kalung salib. Saya males sih baca-baca komentar sebenarnya. Iya. Saya IG saya aja orang komentar saya bodoh. Masa bodoh saya. Iya sih. Karena kita gak dibayar sama komentar mereka kok. Bener. Bener. Jadi lu mau berstatement seperti apa kita mau statement seperti apa ya kita punya hak lu punya hak yaudah gitu masing-masing aja. Selama lu tidak tidak menyudutkan orang yang berlebihan tidak sara tidak tidak apa ya tidak merugikan lebih merugikan lah secara personal ya it's okay lu jalanin aja lu mau komentarin gue kayak gimana juga bodoh aman. Iya. Bagusnya gitu sih emang tapi kan banyak pemain luar juga gak bisa kayak gitu mas mikirnya kan siapa kalau gak salah Dele Ali pemain mantan pemainnya Spurs ya dia sempat interview dia cerita dia kena mental tuh gara-gara supporter ada aja yang seperti itu dia sampai ke psikiater sampai minum obat gitu terus pemain Chelsea mudrik itu ngeblokin fansnya tuh karena dia suka dibully layak kalau yang ini dibully jadi dulu saya pernah main bola saya gak mau nyebut timnya lah ya gak boleh lah ya tapi fansnya Mas Arma tau ini wah timnya yang mana ya gak usah lah kita berbicara secara pengalaman pribadi aja kita mau tanding oke kita dipresur di teror giran kita viralkan kita diserang sama dia saya diserang sama dia oh sampai diancem-ancem sampai nomor WA saya disebarin ke semua supporter itu oh iya sampai diserang saya sampai saya dibilang dimana kau saya samperin saya mau bunuh kau dia bilang sampai gitu-gitu saya saya bilang ah udah lah ganti nomor aja udah selesai selesai kan tapi setelah ganti nomor itu ada yang WA Instagram banyak blog 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 jadi hal itu udah saya alami kalau cuman kayak lu tolo lu bego lu keeper bapuk lah apalah bodo amat bagi saya bodo amat selama dia gak neror keluarga di luaran saya it's okay tapi yang kemarin tuh sampai keluarga saya di teror juga gitu saya cari loh ya sampai ini gue bunuh loh gitu ya tapi kan pemain kan dipilih karena pelatihnya percaya selama pelatih percaya kan berarti memang pemainnya bagus kecuali memang pelatihnya agak sedeng kalau itu kita gak tau eh kemarin ini agak basi mas tapi sikap mas Sahar waktu itu soal World Cup U20 yang gak jadi di Indonesia tuh menurut mas gimana? agak prihatinnya mengubur ibu iya nah aja karena gak mudah mendapatkan jadi tuan rumah itu gak mudah yang gak jadi kan iya iya gak mudah gak mudah dapet FIFA nunjuk tuan rumah itu gak gampang iya harus ada lobby sana sini dong gak jadinya kan karena Israel kan kalau gak salah tuh gak tau saya iya ya ada hal tertentu yang jadi dipikirkan lah sehingga itu gak jadi tapi kan yang usia berapa tuh jadi kan usia 18 ya 17 U17 kan World Cup U17 semua semua para pemain itu berkomentar Indonesia tuh amazing gitu lapangannya bagus oke gitu ya kalau dibanding dengan Eropa banget ya kurang tapi untuk sekelas Asia oke gitu loh bagus lah terus juga orang-orangnya ramah kan pada pemain itu kan pada bilang-bilang gitu yang saya baca-baca gitu komentar jadi ngomong-ngomong U17 menurut Mas Sahar untuk anak-anak muda sekarang berkarir di sepak bola itu Mas Sahar rekomendasiin gak? ya saya gak bisa melarang kalau mereka punya impian mau jadi pemain bola ya let's go lah gak usah kita komentarin gak usah jadi pemain bola nanti begini begini semua orang punya masa pahit semua orang punya pengalaman bagus pengalaman jelek pengalaman itu semua akan dijalani sama orang itu saya aja dari usia 15 aja pengalaman pahitnya udah ada apet hal-hal pahit itu udah saya dapet dari misalkan hal seleksi kita gak terima tiba-tiba jadi masuk pertama kan gak diterima nih kita don dong iya tiba-tiba besoknya dipanggil lagi buat masuk aneh berubah pikiran gak tau kan hal seperti itu kan istilahnya jadi kita pun ngerasa down lah ya iya iya tapi kita ambil ambil positifnya gue masih ada yang kurang iya iya bagusnya gitu mikirnya sama Persib sempet juara sama Persija juga juara saya tuh yang paling sering ngeliat masa hari tuh di Mitra Kukar tuh juara juga tuh kalau gak salah piala Presiden ya piala Jindra Sudirman oh Jindra Sudirman ya salah ya oke sebenernya impian Mas Sahar tuh dulu waktu kecil emang pengen jadi pemain bola enggak juga berjalannya aja kalau saya jadi rumah rumah itu deket sama fasilitas olahraga lah kayak basket sepak bola bulu tangkis deket sama fasilitas tapi yang saya jalanin dari kecil itu karena ikut bokap bulu tangkis jadi bokap tuh sekolahin saya sekolah bulu tangkis gitu sampai dari usia enam tahun lah oh dari kecil tuh sampai dari enam tahun berarti mulainya ya enam tahun itu sampai usia tiga belas oke oh lama juga ya tapi di usia sepuluh tahun udah bola maksudnya ikut-ikut bola jadinya akhirnya di dua tahun terakhir itu barengan jadi pagi pagi bola jam tujuh sampai jam setengah sepuluh jam dua belas bulu tangkis jadi saya masa kecilnya itu udah over olahraga berlebihan ya berlebihan tapi masa kecilnya tetep gak hilang doang mas atau gak masa kecil agak hilang ya iya gak juga sih kalau masa kecil kita dulu ya yang sekarang udah menginjak usiamu 35 5 ya masa kecil main-main zaman dulu gimana sih yang main kesawa yang masih di tanah-tanah main batu kayak gitu masih ngalamin tetap yang ngalamin gak ngalamin anak zaman sekarang yang main ke playground yang main time zone kalau kita dulu masih main ding dong ding dong iya iya saya main juga ding dong millenials itu masih main yang pakai koin seratus masuk main gitu seratusnya yang gede yang gambar wayang ada tuh temen saya saking kecanduan itu di kelas gini-gini masih padahal lagi gak main udah gak main tapi sih gini-gini saking kecanduannya jadi dia pokoknya pulang sekolah sampai sore main pulang sekolah sampai sore main saya pun gitu dulu gitu cuman kan gak masa di sekolah gini-gini dia gitu tuh sampai gitu terus latihan masar sorry anaknya kemarin kalau gak salah cewek ya cowok-cewek kalau yang si cowok pengen jadi pemain bola atau yang cewek pengen jadi pemain bola masar boleh gak saya support apapun yang dia mau kalau saya orangnya gak gak diktator yang harus lu harus jadi ini ya enggak oke gak mau karena biarkan si anak itu mempunyai pilihannya sendiri di saat pilihannya itu udah kokoh baru kita support support lah mati-matian gitu karena apa dulu saya main bola itu gak disupport sama orang tua sebenarnya orang tua tuh maunya saya sekolah udah sekolah aja pintar blablabla gitu tapi saya yang tetap bandel gitu dalam hati gue harus buktiin deh kalau anak lu ini bakal suksesnya di bidang melaraga gitu ya terbukti sebenarnya alhamdulillah itu yang susah mas karena udah dilarang terus gak berhasil buktiin kan sedih ya tapi kalau berhasil buktiin sih keren sih mereka pun jadinya bangga jadi ada bahan pembicaraan ke temen-temennya orang tua orang tua kan ngomong oh tuh itu anak gue tuh yang main tuh anak gue jadi gitu kan padahal dulu tuh gak kita main bola tuh dulu yang yang support tuh ya mama sih sebenarnya mama gak support-support banget cuman disaat kita mau pengen beli sepatu bola dikasih mama ya nyari uang buat beli sepatu bola gitu sempet usaha gak dulu mas beli sepatu bola? pernah ngalamin kalau usia 10 ke bawah saya masih di jamannya orang tua masih ada lah tapi udah 11 tahun ke 13 tahun ke atas tuh udah nginjep koknya nginjek SMP ke SMA tuh udah usaha orang tua udah bangkrut jadi udah ngalamin yang masa-masa gak punya uang kadang yang makan aja dikasih sama saudara pinggi rumah buat makan nah cuman ketolongnya waktu itu saya kan udah main bola tuh ikut suratin gitu dulu tuh jadi kita latihan itu seminggu tiga kali dibayarnya 20 ribu sekali latihan jadi kadang uang jajan sekolah uang bensin pakai motor tuh saya pakai itu udah ketutup ya jadi gak minta sama orang tua kalau sepatu kadang ada jatah dikasih sama si klub menurut Mas Sahr dari Liga 2 sama Liga 3 mending kalau mau cari uang ya mending tarkam apa main Liga 2 apa Liga 3 kalau uang liban Liga 2 sama Liga 3 ya pasti Liga 2 karena profesional sama amatir kalau Liga 3 kan amatir dan dia juga usia 2 1 ke bawah kalau gak siapa 2 3 ke bawah gitu kalau Liga 2 kan sekarang udah profesional dan pakai pemain asingnya juga udah 2 ya Liga 2 udah profesional dari dulu gitu cuman diperbaiki kualitas pertandingannya pakai asing gitu sekarang kalau tarkam itu saya yang main saya main tarkam gitu karena kemarin kan saya tarkam itu baru tahun ini terakhir saya tarkam itu 2000 2011 waduh lama banget iya jadi baru turun tarkam lagi tahun ini katanya duitnya gede loh mas enggak juga sih bayaran bayaran tarkam itu kalau bagi pemain-pemain yang biasa ya yang saya lihat yang saya tahu gitu mereka tuh cuman dibayar 700 800 tapi kalau mas Ar beda pasti iya iya itu maksudnya saya bisa dia di atas mereka iya di atas mereka lah saya nggak mau nyebuti nominal tapi di atasnya mereka ya Alhamdulillah satu pertandingannya dihitungnya ya iya per pertandingan jadi kalau menang lolos tuh misalkan taruh lah ya dibayar pertandingan pertama ini sejuta misalkan besoknya menang lagi sejuta 500 besoknya menang lagi 2 juta oh lumayan jadi naik-naik naik gitu iya 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 kalau saya main tarkam itu satu kita nggak munafik cari uang pasti cari uang tapi kalau dari segi riskannya seorang penjaga gawang di tarkam itu kecil sekali bener kalau saya beda kalau pemain lain ya pemain lain kan pasti ya tabrak sikap kalau keeper nggak keeper nggak terlalu itu beresikonya beresiko dan saya pun bermain safety di saat bola yang berbahaya saya nggak akan ambil ngapain ya bosnya mau marah ya silahkan tapi kita ada apa-apa lu mau tanggung jauh nggak iya belum tentu ada bayaran kan nggak seberapa bayaran nggak seberapa yang penting kita cukup gimana caranya menghalau bola ke gawang aja gitu loh kalau satu itu kedua kita ambil apa pengalaman bertanding aja jadi kan misalkan oh liga liga belum mulai nih kita main tarkam dulu iya buat mempersiapkan nanti pas liga yang mulai situasional pertandingannya tuh dapat ya buat jaga ini jaga itu aja ritme-ritme feel pertandingan iya 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 kalau saya sih lebih ke situ ya biar nggak kehilangan sentuhan jadi nggak bukan mata pencaharian yang utama tarkam itu buat bagi saya karena saya masih aktif dalam bermain bola iya cuman saya mau curhat sama mas fun football saya kan main cuman nah kan itu fun football ya tapi kalau kita misalnya contoh ya kan saya striker nih nomor 9 ceritanya kalau peluang saya enggak gue dimarahin loh saya sama siapa padahal bayar sama loh terus kadang-kadang kalau ada yang merasa lebih jago tuh kagak dipasing-pasing di fun football itu itulah fun football iya kan padahal kita kan sama-sama bayar kita juga pengen foto itulah fun football jadi fun football sekarang itu funnya lebih harus dihilangin serius ya iya jadinya serius football iya jadi pengen menang gitu loh jadi saya berhenti main nih makanya cari kelepan footballnya itu yang memang dia internal ah arti enggak jadi kalau kita iya kalau kita mau yang happy-happy carinya yang internal aja iya jadinya di saat di saat kita salah pun mereka enggak marah gitu iya ya harusnya seperti itu carinya yang jangan yang kita enggak kita masuk ke kelepan football ini nih kita enggak tahu kelepan football ini jadi kita cuma bayar ikut main iya kita enggak tahu isi-isi orangnya tapi kalau kita masukkan football yang udah terbiasa kita main hari-harian jadi mereka lu mau salah paling dibego-begoin iya bego lu sambil ketawa-ketawa iya kan itu masih fine enggak main hati kan jadi seperti itu tapi ada sih fun football yang asik gitu yang tempat saya juga akhirnya saya langganan disitu tuh tapi awal-awal waktu masih mencari wah enggak diupan iya padahal bayarnya sama makanya cari yang seperti itu kan kita mau fun jadi carinya yang bisa ketawa-ketawa mas biasanya kan pemain itu kan kalau kalau goalkeeper ya kalau keeper ya keeper kan biasanya karinya kan panjang ya bisa sampai 42 bisa sampai 40-an lah kalau enggak salah fundersar itu di atas 40 dia kira-kira apa yang akan membuat mas Sahr memutuskan gantung sepatu nanti gantung sepatu itu ada dua pilihan kita puas atau kita sudah tidak sanggup oke dua pilihan ini yang harus kita pilih nih oke mana yang mau dipilih saat ini sih belum tahu ya saat ini belum tahu soalnya kelihatan masih bugar mas Alhamdulillah maksudnya gini kita puas itu berarti gini kita udah satu rumah punya usaha punya Alhamdulillah anak istri ada Amin udah deh puas deh kita udah capek main bola misalkan gitu nah yang satu lagi yang tidak apa tadi saya bilang tidak gak sanggup gak sanggup gak mampu gak mampu itu bukan berarti kita gak mampu main bolanya tetapi kita udah gak laku dimana-mana waduh iya kan iya seperti itu terus kondisi fisik juga udah iya gak gak memadai kedua juga ketiga juga udah gak mungkin gak dipakai di siklub itu udah jadi keeper keempat terus misalkan keeper keempat itu gak main masih ya jadinya yang kayak ya udahlah saya nyerah gitu kalau keeper keempat kan ini ya kalau keeper keempat ya keeper satu cedera yang main keeper dua ya kan keeper dua cedera ini sembuh jadi gak main-main iya iya oh iya paham-paham mas mas Har saya mau tutup kayak gini mas dengan segala apa yang sudah terjadi di kehidupan alhamdulillah anak istri sehat mas Har bahagia gak sama kehidupan yang hari ini dijalani kita tetap bahagia walaupun kita dalam kesusahan karena kalau kita mikir terus kita susah kita pikir gitu itu jadi penyakit oh iya kalau ya istri saya suka ini kan kamu itu kok santai banget sih di saat kamu gak punya apa-apa ini besok gimana aku bilang kalau kamu pikir itu bakal jadi penyakit jalani yakin rejeki itu pasti ada saya bilang gitu sekarang mas mas Gilang kerja kebutuhan mas Gilang sebulan misalkan berapa terus mas Gilang gak dibayar 4 bulan waduh terus yang 3 bulannya mas Gilang mau cari kemana ya bingung saya balikin ya ini yang saya alami saya balikin ke mas Gilang terus berjalan tapi uang harus masuk dong iya uang gak masuk masalahnya wah jadi buat kalian yang 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 bekerja jadi bos jadi apa sejahterakan lah karyawannya tuh bos sejahterakan yang penting tuh jangan menunda-nunda hak pekerja iya karena gak enggak selamanya si pekerja itu akan punya uang kadang dia punya uang besok dia punya masalah akhirnya uangnya habis habis dia cari lagi makanya selama dia bekerja bayar tepat waktu karena kan di Al-Quran pun lewat sehari aja itu udah dosa betul udah kita itu udah dijolimin gitu iya dan hati-hati ya mendoa orang terjolimin hati-hati bahaya jadi bagi yang gak bayar tolong bayar ya ya tolong karena saya gak punya uang sahar ginanjar mas makasih banyak ya gila kita banyak banget belajar nih iya iya thank you mas sampai ketemu lagi mas ciao selamat menikmati